Cara sederhana ini bisa menambah omset warung makan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari balapun musibah. Amin. Ya masih melanjutkan pembahasan untuk mengenai warung makan. Dalam kesempatan kali ini, yang akan saya bahas adalah cara sederhana yang jika Anda lakukan sedikit banyak, insya Allah bisa meningkatkan omset warung makan Anda. Nah yang akan saya share kali ini, bisa Anda terapkan, bisa Anda terapkan juga di usaha yang sejenis warung makan tersebut. Ya seperti kedai, warung makan nasi padang, atau usaha-usaha kuliner yang lainnya. Nah langsung saja berikutin adalah beberapa triks sederhana yang bisa Anda lakukan agar omset usaha Anda ini naik. Nah yang pertama adalah ketika pembeli memesan, selalu Anda tanya, sekalian mau bungkus atau tidak? Nah jika perlu, beri potongan harga, jika mau bungkus. Nah jadi pembeli yang semula tidak membungkus, nah ini bisa jadi dia itu membungkus. Lalu yang kedua, sediakan makanan pelengkap, atau makanan tambahan, nah seperti gorengan, kerupuk, atau sate telur, dan makanan-makanan pelengkap lainnya. Nah jika Anda itu kerepotan ya, untuk membuatnya sendiri, dan Anda bisa mencari orang yang mau menyetori makanan pelengkap di warung makan Anda. Terus kemudian yang ketiga, layanan delivery, delivery atau pengantar. Jika Anda masih kerepotan ya, Anda bisa mendaftarkan warung Anda di jasa layanan pengantaran makanan. Nah apalagi saat ini jasa seperti itu, ya itu banyak sekali. Nah tidak usah minder ya, Anda tidak usah minder, atau rendah diri lah, dengan warung makan Anda. di sini Anda harus percaya diri, dan tetap daftarkan warung makan Anda di aplikasi jasa pengantaran. lalu yang keempat, beri potongan harga, untuk pembelian dalam jumlah porsi yang besar. Jika perlu, tulis di banner, atau di tembok warung Anda. biar pembeli itu tahu, jika membeli dalam jumlah yang banyak, nanti akan mendapatkan potongan. Ya sekalipun tidak sekat itu juga ya, tapi misal pembeli Anda itu membutuhkan, maka dia itu akan datang ke warung Anda. lalu yang kelima, Anda tanya, selera pembeli itu. Ya misalkan, ada yang perlu ditambah, atau dikurangi, nah dengan begitu, pembeli itu akan merasa dispesialkan gitu ya, boleh Anda. Terus kemudian yang keenam, melayani porsi kecil. Nah biasanya, ini untuk pembeli yang membawa anak. Terus kemudian yang ketujuh, menyediakan paket-paket menu makanan yang menarik, dan lebih murah. Contoh ya, semisal satu porsi remes, harganya itu Rp10.000. Tapi jika membeli dua porsi, harganya cuma Rp18.000. Nah ini hanya sekedar contoh ya, dan Anda bisa membuat paket yang lain, dan lebih menarik lagi. Nah saya rasa, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, atau Anda ingin berkonsultasi untuk masalah usaha warung makan Anda, atau masalah yang lainnya, Anda bisa menghubungi saya. Ataupun Anda bisa menghubungi dengan Mas Adi, asisten saya. Untuk nomor kontaknya, sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi ya, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang, dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya Baharum Doni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yukur. selamat menikmati selamat menikmati